Saudara hilangnya foto Presiden Jokowi Dodo di salah satu ruangan di kantor DPD-PD Perjuangan Sumatera Utara menjadi sorotan. Angkapan gambar hilangnya foto Presiden Jokowi terjadi ketika bakal cagup Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke PDIP Sumut. Di salah satu ruangan tempat konferensi pers tampak hanya ada foto lambang negara Garuda, di sebelah kanan foto wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan foto Presiden Jokowi yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada. Presiden Jokowi Dodo menanggapi santai soal tidak ada foto dirinya di kantor DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara, sedangkan foto wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang di ruangan. Jokowi menanggapi itu hanya sekadar foto belaka. Saat ini foto Presiden Jokowi Dodo sudah kembali terpasang di DPD-PDIP Sumut. Kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pengembalian formulir bakal cagup Edi Rahmayadi tanggal 6 Mei 2024. Saat itu tidak, ataupun saat itu di ruangan tidak ada foto Jokowi. Dan gambar sebelah kanan, gambar yang terbaru ini saudara, di ruangan yang sama, kini sudah terpasang foto Jokowi bersanding dengan Ma'ruf Amin. Pasca viralnya foto Presiden Jokowi Dodo tidak terpajang di ruang rapat kantor DPP-PDI Perjuangan Sumatera Utara, wakil ketua bidang politik DPD-PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan, tidak ada unsur kesengajaan foto Jokowi sebelumnya jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Aswan pun bilang ruangan tersebut sebenarnya masih tahap renovasi, namun banyaknya tim Edi Rahmayadi yang mengantarkan formulir pendaftaran sehingga ruangan itu dipakai. Karena hanya persoalan ini saja, error saja, jadi Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2 di ruang rapat, tapi karena ramai tidak cukup dinaikkan di lantai 3 ini, nah ternyata di lantai 3 ini belum terpasang foto Jokowi yang jatuh. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa tidak ada arahan dari DPP-PDI Perjuangan untuk mencopot foto Jokowi. Meski demikian, ia tidak membantah bahwa pencopotan foto Jokowi juga terjadi di sejumlah daerah. Tidak ada arahan dari DPP-PDI Perjuangan, karena Presiden saat ini adalah Pak Jokowi, dan Wakil Presiden adalah Bapak G.H.G. Maruf Amin. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respon, bahwa seorang Presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-selurusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.